Intro Wakapolda Nusa Tenggara Timur Brigjenpol Johanis Asadoma siap menindak tegas pelaku perdagangan orang atau human trafficking yang marak di Provinsi Nusa Tenggara Timur Hal ini disampaikan Wakapolda NTT dalam pertemuan bersama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan sejumlah anggota Komisi 9 DPR serta para mitra kerja terkait dan juga Gubernur dan Wakil Gubernur NTT di Aula Pertemuan Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT Pada kesempatan tersebut Wakapolda NTT Johanis Asadoma juga membeberkan jumlah penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 Ada pun beberapa kasus yang telah ditangani Polda NTT tahun 2016 terdapat 60 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 118 orang dan jumlah korban sebanyak 49 orang Pada tahun 2017 terdapat 25 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 31 orang dan jumlah korban sebanyak 50 orang Dan pada tahun 2018 Polda NTT menangani sebanyak 30 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 40 orang dan jumlah korban sebanyak 51 orang Wakapolda NTT juga menyebutkan adanya aparat kepolisian yang terlibat dalam kasus ini sebanyak 2 orang yang sudah diproses sekaligus dipecat dan dibawa ke pengadilan Mengakhiri penyampaiannya Wakapolda juga memberi pesan kepada kementerian terkait dan DPR agar tidak salah pengertian dalam mengartikan apa itu perdagangan orang penyelundupan manusia dan juga apa itu orang yang mencari kerja sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Jadi ke depan kita juga akan terus bertindak tegas dengan koordinasi dari Bapak Gubernur jadi kita harap kita dapat mencegah sebanyak mungkin berjadinya kasus-kasus perdagangan orang itu Cuma mungkin perlu lagi dirumuskan oleh pihak kementerian atau mungkin Bapak Ibu di DPR supaya kita tidak rancu dalam mengartikan apa itu perdagangan orang apa itu penyelundupan manusia kemudian apa itu orang yang mencari kerja kalau orang tinggal di Kupang atau NTT dia mau rangkat mencari kerja di Jawa apakah kita punya hak untuk mencegah ini menjadi pokok pemikiran kita semua supaya jangan sampai terjadi dia mengurungkan nasib tapi kita mencegah padahal disini kita sendiri masih belum mampu menghidupi dia dari Kupang Nusa Tenggara Timur Lider Ismail Tribrata TV Salam Tribrata Sampai jumpa di video selanjutnya